katanya ada motor misterius guys ada ghost rider ya kayaknya sih itu ya yang pengendara yang ada apinya itu cong 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 tangannya cong saya tidak mau mati muda cong cong do you see me? haaah 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 kali ini gw mau main lagi dread oooot 2 nah cerita sebelumnya kan kita apa ada kayak kayak kecelakaan gitu guys disini ya yang gw mau ngomongin ini kayaknya ada set storynya guys Nah kita coba aja lah ya Kita coba aja langsung Gimana sih Side storynya Dari Dreadout 2 ini ya Oke kita Masuk aja guys Do you want to sit inside Until midnight Oke Katanya disini Malam-malam hari tuh Ada suara motor katanya Oke yes Mungkin ini gak nyambung Sama part yang kemarin ya guys ya Tapi ini gue Gak apa-apa Ini jadi inside story aja Oke Berisik ya Ada berisik-berisik gini guys Coba Kita Emang sih ada suara-suara motor ya Gaib ini ya Malam-malam tapi ada suara-suara motor Coba-coba kita Potoka bisa Katanya Ada motor misterius guys Ada ghost rider ya Kayaknya sih Itu ya Yang Pengendara yang Ada apinya itu Hei Ketabrak gua Bisa tunggu lagi ya Mana tuh Wah ada 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 motor guys Iya ada motor Pocong 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 Oke kita Kalau ada kita panggil aja ya Com-cong Oh jek Gue jek Biar deket ya Biar deket ya Biar deket guys Oke Sabar Sabar Pasti lewat lagi si pocongnya ya Eh si congko ya Ngelewat lagi nih Oke sabar Oke sabar Sini dong Nah nah datang guys Datang guys Assalamualaikum Assalamualaikum Nah Kena Apa itu Apa ini New locasi New locasi Hasplay bear in time Intune Intune Apaan nih Hah Dapat apa gua The blood sword Riding STNK si Pocok STNK si Pocok guys Oke Oh ada tempat baru Nice Oh Di kuburan guys Oh ada ceritanya Oke kita naik gojek Wah keren ya ada set story gini Ayo pak Jangan kebut-kebut pak Pak Start the computer with driver Sit back and enjoy the ride Ngobrol aja lah ya Ngobrol aja ya Pak Eh Astaga Gak usah takut Itu kamu tangannya kemana com Saya takut tangan kamu gak ada Bukan Bukan siapa kamu nya Eh Kendarain dong Cong Aduh tangannya Dia gak megang setir guys Gue takut itunya Bukan takut pocoknya Oh layu Belum kenalan nih Ya belum Cong Yang bener Nyetirnya Namanya Dai Namanya Dai Speed Irawan The faster guy in Maung Dia paling tercepat katanya Di Maung Desert ya Eh district ya Cong Cong Tangannya Cong Saya tidak mau mati muda Cong 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 Can you see me Wah Eh malahan Ayo 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 Datang lagi kesini Oke keren kamu ya Pengen kena sama gue Emang siapa kamu Kena sama gue Mungkin I can talk to Hear about my story Boleh 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 Silahkan cerita Kita dengerin Cerita si pocong ya So I pray Racing God Ya Boom You are here Terus Do you want to hear my story Kita mau dengerin atau enggak ya guys ya Kayaknya sih Aduh kepecat lagi Terus Oh Katanya dia tinggal sama orang tuanya Tapi semuanya berubah guys Kenapa berubah conk My mom and pap One or hotel ya Mama punya tinggal di hotel Gue artiin ya guys ya It just the closet In the eastern top Oke Sangat dingin katanya Di Apa Di kota ini Then the business When Then here One So my family Oh Katanya dia Apa ya Bisnisnya Turun guys Ya Papa mamanya tuh Distrait ya Apa Depresi ya Aku stand in one longer And I run From home Oh dia kabur Kabur dari rumah Lucky in the street I found my true talents Oh Kayaknya dia balap-balapan Balap liar guys I became Badass Oh kan Bener kan Badass Illegal race Jadi dia tuh Balap-balapan di jalan guys Nah hati-hati ya Yang balapan di jalan Nanti kalian kayak Pocong ya Kayak si Combo ya Ini cerita tentang si Pocong ya Oh katanya Oh katanya dia mau berhasil Di garis finish I saw I saw I saw Green hand Green hand And come Nowhere Apa ya Dia meluk Apa ya Tangan hijau Apa tau ya That anime Trying to catch me Oh ada yang Ada yang mau nangkep Oh ada yang mau nangkep dia Saya panik Saya lost control Dari motor Katanya Oh gitu And the boom Oh jadi dia Jatuh guys Oh gitu Cong Ceritanya Cong Darah dimana-mana Dan Dia tidak bisa merasakan Badannya And everything When I blink Jadi maksudnya Dia ngeliat tuh Semuanya gelap Ini gue ceritain ya Jadi kalian gak usah baca ya I wake up Phone Mesef Like this Oh dia bangun-bangun tuh udah Kayak gini katanya Yaudah sorry aja lah ya Thanks ya Lynn Oke Gapapa-apa Cong Kita bisa main lagi Cong Nanti kapan-kapan ya Pantasan kamu nangis ya Waktu itu ya I can phone racing like Crazy with Oh oke Katanya dia Selalu Ini Apa Balap-balapan ya Tanpa menengah Tanpa takut katanya At last I get all the matches Yang mengeluarkan semua katanya Thank you listen Oke Gapapa-apa Sama-sama Congpo ya Cong Saya juga senang Ngedengerin cerita Dari Seorang pocong ya ini Oke Ya Oh Rest Rest in peace Dai Kita dapet ini Ghostpedia guys Oh si pocong Si dai ini ya Oke Oh pocong ini motor Oh ini dai ini Oke Kayaknya Kita di kuburan Mungkin Akhirnya together Akhirnya together Nanti Di kuburan ini Kalian bisa komen aja Di bawah ya Jadi nanti gue explore Dan ya Mudah-mudahan Ada sesuatu sih Disini Tapi Kalau gue liat sih Nggak ada apa-apa ya Cuman Tempat Tinggal Hantu ya Disini Kuburan Oke Gitu aja guys Semoga kalian terhibur Dengan Ya Cuman Saya story Gini Cuman Berapa menit Kalian Pasti Juga pengen Ngedengerin Cerita tentang Si pocong itu Dan ya Gitulah Ceritanya Kalian tadi Udah Dengarkan Sendiri Dia tuh Sebenarnya Dia tuh Balap-balapan Riar Jadi kalian Jangan Balap-balapan Riar Nanti Bisa Kayak si Congpo Tabrakan Jatoh Dan Meninggal Bukan tabrakan Jatoh Oke Gitu aja See you next video Bye-bye Nanti kita langsung Lanjut ke story-nya Si Linda story Biasa Oke Bye-bye Oke dengar Aku ada dola Digelar Yuhil Dia sangat baik Dan cukup beramah Oh my god Dia tak sombong Macem yang lain Oh Dia tak sombong Macem yang lain Ya Dia Sangat handsome Dan juga Berpunyai Dia juga Mempunyai Banyak Rekar-rekar Sangat terkenal Terkenal Bila D